musim kemarau berkepanjangan membuat air waduk wadah selintang di Kabupaten Wonosobo mengalami penyusutan drastis 50% dari luas genangan air 1.500 hektare akibatnya warga sekitar waduk memanfaatkan munculnya tanah yang selama ini terpendam air yang menjadikan sebagai lahan pertanian dadakan semenjak memasuki musim kemarau debit air waduk wadah selintang mengalami penyusutan hampir 50% dari luasan areal waduk sekitar 3.000 hektare dengan 1.500 hektare genangan air kini menjadi 750 hektare penyusutan air waduk ini mengikibatkan munculnya daratan para petani di sekitar waduk memanfaatkan waduk ini menjadi areal pertanian dadakan petani memilih jenis tanaman dengan masa panen yang pendek seperti kacang, jagung, dan juga ubi Kepala Dinas Perikanan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Parmuji mengatakan penyusutan debit air waduk ini membuat petani karamba di waduk terganggu ketika di sekitar sekitar khere Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan dan Perikanan dan Perikanan dan Perikanan di keren